Kita harus lihat bahwa pelonggaran PPKM ini tentunya akan membawa dampak terhadap transaksi yang memang membutuhkan pertemuan antara penjual dan pembeli. Jadi di sini misalnya gini, transaksi menggunakan EDC. Transaksi menggunakan EDC itu sempat sebelum COVID-19 itu ada sekitar 100 triliun per bulan. Itu terjadi di Desember 2018 dan Januari 2019. Dan sekarang kalau kita lihat setelah COVID, transaksi dengan menggunakan EDC itu turun langsung terjun bebas ke 30-40 triliun per bulan. Dan sekarang baru mencapai 60 triliun. Jadi dengan pelonggaran PPKM kita harapkan bahwa transaksi apakah itu di e-commerce, apakah itu juga dengan menggunakan ala pembayaran menggunakan kartu ataupun uang elektronik pasti akan meningkat lebih baik lagi. Baik, ekspektasi ASPI peningkatannya sampai berapa persen kalau dibandingkan dengan 2 tahun sebelumnya? Saya rasa bisa naik di 30-40 persen. Kenapa? Karena kalau kita lihat jumlah debit aja sendiri dibandingkan 2 tahun yang lalu, hanya 150 juta akun debit, sekarang sudah mencapai 220 juta akun debit. Dan kemudian kalau kita lihat sekarang uang elektronik server money sudah mencapai 500 juta akun. Jadi bisa kita harapkan dengan pertumbuhan adopsi terhadap digital payment ini meningkat, seharusnya transaksi digital di Indonesia memiliki masa depan yang lebih cerah lagi. Terutama dengan pelonggaran PPKM dan juga menghadapi lebaran tahun ini. Baik, 40 persen ini cukup optimis ya Pak Jamin. Lalu kalau kita melihat sektornya seiring juga dengan banyaknya pelonggaran, ini sektor mana yang juga diharapkan ASPI bisa menjadi penyumbang peningkatan transaksi digital terbesar? Saya rasa kita bisa lihat bahwa pelonggaran PPKM dengan mudahnya melakukan perjalanan ya antar kota dan juga bahkan ke luar negeri, pasti sektor traveling sama transportasi akan meningkat. Apalagi jalan tol juga sudah mulai rame ya Mbak Anetka ya. Jadi pulang kampung nanti menggunakan jalan tol, orang juga sudah kembali ke kantor sekarang. Jadi jumlah uang elektronik chip itu pasti akan meningkat dan sektor transportasi akan menjadi prima doda kembali. Karena sebelumnya memang sudah sangat-sangat rendah. Yang kedua adalah yang saya lihat restoran dan juga department store. Pasti itu juga akan meningkat menjelang lebaran. Itu sudah terbiasa dari tahun ke tahun. Baik, artinya sektor pariwisata dan transportasi ini juga memberikan harapan besar. Lalu bagaimana dengan sektor retail atau sektor konsumer? Sektor retail naik tapi mungkin tidak sebesar transportasi Mbak Anetka. Baik. Lalu kalau melihat perkembangan saat ini mungkin ASPI akan berpotensi merevisi ke atas prediksi pertumbuhan volume atau nilai transaksi digital di industri keuangan di tahun 2022 ini? Sebenarnya kalau kita lihat tidak perlu revisi khusus. Kenapa? Karena sejak bulan November tahun lalu ketika kita membuat plan, kita melihat bahwa PPKM sebenarnya sudah mulai dibuka. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, kita juga sudah melihat adopsi terhadap uang elektronik ini sudah meningkat sangat pesat. Seperti tadi Mbak Anetka bilang bahwa transaksi melalui Kanal KRIS sudah tahun lalu sekitar 1T, per bulan sekarang sudah mencapai 4T, bahkan saya harapkan 5T atau bahkan 6T di bulan April ini. Jadi saya rasa tidak perlu revisi, tapi yang perlu yang kita lakukan adalah kira-kira bagaimana mendorong transaksi digital ini menjadi lebih baik lagi ke depan dengan fitur-fitur yang memang lebih kena kepada customer. Untuk mengetahui informasi lebih lengkap dan berita terkait, silakan klik link di deskripsi. Dan jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store. Dan jangan lupa subscribe ya!